Air ikan maskoki kamu, kuning kehijauan, apakah itu tanda airnya lumutan? Halo gan, salam iwa buncit Ya, beberapa video kebelakang sudah admin pernah bahas soal lumut ya di akwarium ikan maskoki Dimana ya lumut di akwarium ikan maskoki itu menjadi sebuah berkah Karena ya banyak menghobikan maskoki yang ingin muncul lumut hijau di dalam akwariumnya Ya beda cerita kalau kamu penghobi aquascape, justru ini jadi masalah Jadi ya, soal lumut ini sudah ada banyak videonya, bisa kamu cek juga di channel ini Gimana cara numbuhinya, cek di sini, dan juga apa manfaatnya Ya, sudah cukup banyak soal lumut Nah, ada satu lagi yang kayaknya sedikit kelewatan ya Dan mumpung juga ada yang bertanya soal ini Ya, kenapa air akwariumnya itu kayak kuning kehijauan, apakah itu tanda munculnya lumut? Jadi untuk air ya, airnya sendiri Karena lumut biasa itu nempel di dinding Dan kita juga penghobikan maskoki, nggak biarin air ya dalam waktu lama Biasanya ya bakal diganti rutin entah itu 3 hari sekali Atau mungkin 1 minggu sekali sebanyak 30% Nah, untuk air yang berubah warna ini ada banyak faktor Salah satunya bisa karena memang lumut Biasanya juga kalau kamu taruh akwarium kan maskokinya di teket jendela yang kena sinar matahari Taruh di teras atau di bak terbuka Itu memang potensi untuk berubah airnya berwarna kehijauan itu tinggi Karena tersinar matahari langsung Atau hanya sekedar pantulan bisa Tapi kalau kuning agak kehijauan juga bisa diakibatkan oleh faktor lain Nah, apa itu faktornya? Jadi, warna pada air akwarium ikan maskoki itu bisa berubah karena pakan Karena pakan Pakan pelet yang kamu beli di mamang-mamang ikan hias Entah itu mungkin yang warnanya sekarang kan macam-macam tuh Ada yang warnanya standarnya itu warna kayak orange Ada juga yang warnanya kayak nyam-nyam Yang warna-warni Ada juga yang warnanya coklat Bahkan juga ada yang warnanya hijau Nah, pakan-pakan pelet semacam itu ada pewarnanya ya Apalagi kalau kamu beli pakan pelet yang harganya 5 ribu Mungkin dapat diskon belinya di koko online ada yang 3 ribu 10 ribu Itu biasanya pewarnanya itu lebih pekat Daripada pakan yang harganya 50 ribu ke atas Itu pengalaman admin ya Jadi ya, warna pada air akwarium ikan maskoki itu bisa diakibatkan oleh perwarna pakan tersebut Warnanya Kalau misalkan pengalaman admin sendiri di pakan yang 5 ribuan Itu biasanya bisa air berubah menjadi agak kekuningan Memang nggak serta-merta dalam satu hari itu langsung berubah kuning ya airnya Itu biasanya dalam jangka seminggu, dua minggu Walaupun kita ganti tuh Airnya tuh kayak agak kekuningan Bukan kuning pekat, tapi agak kekuningan Dan untuk warna hijau sendiri Ada juga pakan yang semacam itu Yang sudah pernah admin bikin videonya juga Bisa kamu cek di sini Admin juga heran awalnya kok Air akwarium admin jadi kayak hijauan ya Hijaunya tuh bukan kayak hijau lumut Tapi kayak hijau buatan seperti itu Nah, mencoba rendam memang pakannya itu di dalam gelas Ya beneran memang ternyata Air di dalam gelas yang ada pakan pelet warna hijaunya itu juga berubah jadi agak kehijauan Jadi ya bisa aja Warna dari air akwarium kamu itu diakibatkan oleh pakan yang kamu berikan Dalam jumlah tertentu Dengan pemberian pakan yang rutin Air dalam akwarium itu bisa berubah menjadi kuning Atau kuning kehijauan Atau bahkan hijau Jadi yang gak serta-mereta Air di dalam akwarium kanus kok itu diakibatkan oleh demut Bisa karena pakan Solusinya ya bisa kamu ganti ke pakan yang lebih Naik harganya Biasanya mulai dari 50 ribuan ke atas itu Untuk warna air itu gak terlalu pengaruhnya ke pakan Pengalaman admin Biasanya di 50 ribuan ke atas itu Pakannya itu gak mempengaruhi warna air Pengalaman admin Nah buat kamu yang mungkin punya pengalaman serupa Bisa tuliskan di kolom komentar Pengalaman admin itu Pakan-pakan yang murah-murah di bawah 50 ribu Yang 5 ribu, 10 ribu, mungkin 15 ribu Itu biasanya potensi untuk merubah warna air Ya itu aja untuk video kali ini Semoga bermanfaat Dan semoga bisa menjawab pertanyaan kamu tersebut Silahkan like, subscribe Dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu See ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax